Hai guys, welcome back to my channel, saya Ginter Toys Di video kali ini, aku mau tunjukin ke kalian How to make Poppin Cooking Bento Di belakang boxnya ada instruksinya ya Langsung aja kita buka box dari Poppin Cooking Bento nya Keadaan di dalam boxnya masih terbungkus plastik seperti ini ya Langsung aja kalian gunting plastik yang terdapat di dalam box Sesuai dari sebatasan yang sudah tersedia Di dalam box ini ada terdapat rice powder Orange powder, ini buat noodles nya Yellow and green powder Brown and pink powder Nori powder Garut plastik Dan plastik bag Ini buat noodles nya nanti Dan ini cetakan-cetakan dan wadahnya Langsung aja kita gunting Cuma digunting ini aja buat ngambil airnya Yang lainnya gak perlu digunting Ini aku hampir mau gunting Untung aku langsung lihat lagi boxnya ternyata gak perlu digunting Untung aku belum gunting semuanya Langsung aja kita mulai ya guys Pertama kita akan membuat brokolinya Masukkan green powder Ke cetakan brokolinya ya Dimasukkan satu bungkus itu semuanya Kalau sudah langsung kalian masukkan Satu takar air Lalu aduk Kalau kesusahan bisa pakai ujung garpu plastiknya Kalau sudah merata Diamkan Lanjut Masukkan mini orange powder Ini masukkan ke dalam cetakan roll cake Ini juga masukkan satu bungkus semuanya ya Kalau sudah Masukkan satu takaran air lagi Nanti dia jadi warna kuning Lalu diaduk hingga merata Lalu diamkan lagi Lanjut Ambil bungkus yang berwarna pink Masukkan ke dalam cetakan sosis Ini juga masukkan satu bungkus semuanya ya Masukkan satu takaran air lagi Lalu aduk hingga merata Lalu ambil blue powder Atau rice powder Masukkan satu bungkus ini semuanya Kedalam wadah yang paling besar Lalu masukkan dua takaran air Lalu diaduk aja Hingga merata ya Pastikan semuanya merata Sampai bubuk-bubuknya itu Kayak gak keliatan lagi Jadi aduknya pelan-pelan Jangan sampai jatuh Kayak aku tadi Kalau sudah merata Pastikan tangan bersih Dan gunakan tangan Untuk menguleni Sampai pulen Kalau sudah Ukur nasinya Ini dibagi jadi dua Lalu ukur ke Cetakan yang terdapat Di belakang bungkusnya Tadi Ini untuk Muka dan telinga pandanya Yang bulat-bulat kecilnya itu Untuk telinganya Dibuat dua Dan sisa nasinya Dibuat aja Jadi bentuk segitiga Ini untuk onigiri Masukkan gray powder Ke cetakan panda Persegi Dan bulatan besar Pake tangan aja ya Biar gampang Jangan pake kaki Ini sorry Tiba-tiba gelap Karena tiba-tiba Latingnya mati Kalau sudah Ini ditekan aja Nasi yang tadi Sudah kita buat Ke muka panda Dan onigirinya Ke yang persegi Masukkan brown powder Ini buat kayak nuggetnya gitu Ke wadah yang tadi Kita udah pakai Untuk bikin nasinya Masukkan satu Takaran air Lalu aduk Hingga merata Kalau udah merata Bagi menjadi dua Ini untuk dijadikan Telinga Untuk onigirinya ya Ini kita modif aja Masukkan Masukkan Orange powder Lalu Masukkan dua Takaran air Lalu aduk Gingga merata ya Ini untuk Noodlesnya Kalau sudah Kalau sudah merata Masukkan Adonan noodlesnya Kedalam Plastik bag Yang sudah terdapat ya Kalau kalian sudah mau Gias Nanti ujungnya digunting Sekarang kita akan Keluarkan Brokoli Sosis Dan roll cake kita Kalau yang roll cake ini Kita gulung dulu Di dalam wadahnya Baru dikeluarkan Sekarang kita potong Ujung Plastik bag Yang memberisi noodlesnya Lalu kita swirl Aja Oke Saatnya untuk Mencoba Pop in cooking Bento Ini hasilnya Ini panda Dan onigirinya Jelek banget Ini gak rapi Banget Aku bikinnya Buat Yang brokoli Ini rasanya Kayak lime Tapi Kayak ada soda-sodanya Gitu Kalau buat yang nuggetnya Itu Rasanya Asem Agak-agak manis Gitu Buat yang sosis Ini rasanya Kayak strawberry Tapi tetap aja Kayak ada soda-sodanya Enak banget Kalau yang roll cake Ini rasanya Kayak sprite Buat yang noodlesnya Ini asem Banget Aku kurang suka Rasanya kayak ameh Gitu Buat yang nasinya Ini rasanya Kayak Coca-Cola Biasa gitu Kalau norinya Rasanya Kayak Permen Thanks for watching Don't forget to subscribe Play, comment, share Bye